Oke boy, balik lagi sama gue Alde Rais di channel Velok Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Will Nah, di video kali ini gue udah sama Kolong, apa kabar Kolong? Hai bro Waduh, kalian pasti udah tau dari background aja Gue aja udah kenalin, ini Kolong adalah salah satu owner dari Dokter Mobil Pakai Indonesia ga? Dokter Mobil sih Dokter Mobil aja Kenapa namanya Dokter Mobil? Dokter itu kan orang yang ahli, mobil itu segmentasi Jadi kita hanya berkecil mobil otomotif, produk 4, 7 mobil Cuman ya kita menjadi anak-anak di bidangnya Ahli yang memanipulasi? Apasah aja, baru panas dingin ke gue Kenapa? 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 Matah hati Ada sih obatnya, cuman lagi patah hati juga Waduh matah hati gue Gimana dong? Kenapa? Apa? Jadi memang tujuan awalnya itu bikin namanya Dokter Mobil itu Memang karena sifatnya untuk menyembuhkan lah ya? Hmm, sebenernya kita lebih ke pemeliharaan kesehatan Jadi kayak maintenance Gimana gimana? Pada dasarnya kita itu lebih mengalahkan maintenance Kita lebih suka maintenance Daripada kita harus repair Gitu Nah gimana orang Indonesia itu kan pada dasarnya kan Kalo gak rusak Kalo gak sakit, ya ke dokter gitu kan Kalo gak rusak, gak ke bengkel Untung gue orang Australia Jadi gak kaya gitu Sakit gak sakit gak ke dokter Saya kerasi, pokoknya strong gitu kan Harus kuat pokoknya Jadi dulu tuh ceritanya begitu Jadi kita bengkel yang tidak suka repair Jadi ibaratnya gue tau tuh Itu ada pepatahnya yang bilang Lebih baik mencegah daripada mengobati Berarti itu filosofi dasar Filosofi dasar dari dokter mobil sendiri Ya betul Jadi awalnya kita buka bengkel Kita gak suka repair gitu kan Jadi kita lebih mengedukasi customer-customer kita Bahwa mobil ini Dapat sekarang kalo lu rawat baik-baik Itu gak bakal rusak-rusaknya Sampai gimana dibanah gitu loh Intinya adalah maintenance-nya harus tepat Iya, tepat waktu, tepat barangnya juga Terus tepat fungsi juga gitu loh Jadi kadang-kadang orang di maintenance ke bengkel-bengkel itu Mereka tidak mengerjakan secara menyeluruh Bukan karena mereka ingin menipu ya Karena memang bagi si bengkel yang ngerjainya Ya segitu aja cukup gitu loh Nah kalo di kita enggak Kita memang komplit dari depan sampai belakang gitu loh Oke Jadi cycle-nya tuh komplit Dari tahun berapa sih? Awal berdirinya? Dari tahun berapa sih? Dari 2015 2015? Iya 2014, akhir lah 2015 Oke Terus kendala di awalnya nih? Ada gak kendala di awalnya? Karena kita konsepnya bank yang tidak suka repair Makanya semua orang tuh kayak Benci Iya, bank yang lain jadi benci Customer jadi gak percaya gitu kan Jadi kan mengedukasi marketnya yang susah memang Bentar, kalo misalnya gak suka repair Kalo misalnya udah rusak gimana? Ya kalo udah rusak kita bilang udah rusak Cuman pada dasarnya kita menggalakan service maintenance gitu loh Jadi kalo misalnya selagi bisa di-maintain Eh selagi bisa di-service Service Service sama repair kan sama? Service itu maintenance Repair perbaikan Perbaikan berarti ada yang rusak buat diperbaiki Maintenance kita maintain kan Kita pertahankan Berarti dari awal itu kendalanya adalah edukasi yang agak sedikit ditulit Sulit banget bukan agak sulit lagi Sulit banget Jadi gini Kalo kita mau main di perbengkelan kan Di Indonesia itu yang buka perbengkel video-video udah lama-lama kan banyak Udah 20 tahun 15 tahun Tapi kan gua orang si rumah gak kembali sore Gimana kita konsepnya beda sendiri gitu kan Kita gak suka repair gitu kan Ya Cuman gara-gara gak suka repairnya itu Apis tahun ke 2, tahun ke 3 begitu Mulai teredukasi Enak gitu loh Karena Customer udah gak ada lagi yang repot gitu ya Iya customer udah jelas gitu Kalo kita bilang rusak ya rusak Kalo kita bilang gak rusak Kita maintenance Kita maintenance gitu loh Jadi kan Orang kan takut kebaikan bahwa Yang gak rusak Dibenar rusak kan gitu loh Kalo kita Sebenernya kita gak suka repair Apa? Ini berangkat dari pengalaman pribadi kayaknya? Hmm Pengalaman pribadi sama Pada dasarnya di luar negeri itu kan Mobil itu kan Hampir gak ada repair loh sebenernya Di Indonesia aja repairnya baik banget Akal-akalannya banyak Iya akal-akalan sama Memang sih user-nya juga tidak aware bahwa Maintenance itu diperlukan gitu loh Indonesia importin terbesar pempresorasi Terbesar? Itu tandanya bahwa Indonesia Tidak melakukan maintenance AC Tidak melakukan maintenance AC Rusak ganti Iya Pokoknya rusak Ponis ganti Emang iya duitnya lebih banyak Tapi Ya gak gitu juga kan gitu loh Namanya bisnis kan gitu loh Kalo kita bisa Mementerance why not gitu kan Kalo bagi saya sih Saya lebih suka maintenance Karena kenapa satu lebih cepet Dua lebih terkawang roll Hasilnya lebih terukur Tiga Gak bawangin customer gitu loh Rusak Biar rusak Gak rusak Kita maintenance Kita maintenance aja Beberapa waktu lalu kan Mas akhir dateng nih Mercy nya ngorok Cobrasornya Sama Mercy Harus ganti gitu kan Sampirkan kita Kita maintenance Satu jam Dia sendiri bilang Tidak bunyi Katanya juga gara-gara Gitu loh Dingin lagi AC nya Aslinya dingin lagi Cooprasornya ngorok lagi Dengan tidak mengganti part Tanpa mengganti part No Bahkan gak bawang Mobilnya Oke Nah terus kalo misalnya Estimasi biaya untuk Mantage ya Untuk maintenance AC mobil itu Berapa sih Biasanya Kalau untuk Itu diantara Sejuta sampai dua juta sih Tergantung apa aja yang dikebiayakan Cuman kalo AC itu Biasanya kan Dari oli Dari freon Dari kebersihannya Kita cuci semua Dari mana ke belakang Olinya kita ganti Feronnya kita ganti Terus kita disinfectan Terus AC itu Hubungan sama coolant radiator Jadi kalo radiator itu panas Udah pasti asal Kapanin Jadi itu connect semua Nah itu yang kita beresin semua Jadi ketika kita maintenance AC Ya pasti tambah dingin gitu loh Nah kan sekarang mobil baru kan Orang kan lebih banyak pake mobil baru nih Mobil baru maksudnya kayak Dari semenjak LCGC keluar ya Mobil lebih banyak yang berada keluar Nah itu berapa tahun sih biasanya Kayak AC itu perlu di Apa ya di cek kali ya Jujur ngomong atau pake sensor Jujur lang Jujur lang Oh oke Ketika mobil lu LCGC Lu harus lebih cepet maintenance Kenapa? Karena LCGC build quality nya Tidak sebagus mobil harga normal Itu udah pasti Karena kenapa mobil harga normal Sepertinya akan lebih mahal Ya kan Karena memang build nya Dengan material yang lebih Ketahanan metal eotby gitu Itu pasti akan lebih mahal Jadi kalo LCGC Saya bukan yang anta-antain Atau nggak Anda harus lebih kelatin maintenance Karena memang part nya Yang Anda tahu Anda beli LCGC Ya maksudnya juga LC Low cost Lo iya kan? Oh LC nya low cost ya Lo iya kan? Part nya juga LC lah Low cost gitu kan Betul Betul Nah itu berapa lama? Lebih cepat itu berapa? Ada ga? 25 km 20.000 25 km udah harus Benerimba service AC Karena itu Requirement dari Manufacturer Poly Compressor AC Oke Apalagi sekarang udah 15.000 Bentar lah Jadi orang tuh jangan Udah tahu Beli nya LCGC Dia cuma ngerti nya LCGC LC nya kagak dipelatihan Low cost Taunya green car nya doang Iya taunya green car nya doang Kalo di kasih tau low cost Kayaknya sakit hati Kita kan bukan ngatain Kita kan ngomong nyataan Kalo lu punya LC Ya lu udah tahu lah Part nya juga LC Low cost Part low cost ya berarti Build quality tidak sempat Part biasa Kan gitu Jadi ya lu harus lebih Klaten itu maintenance nya Kalo masalah-masalah pada AC Komponen AC yang biasa terjadi Di Indonesia itu apa sih? Olicompressor ga diganti Sehingga Kompressor nya kerjanya lebih berat Itu satu efeknya Ke efisiensi ban bakar lebih berat Aku udah tau loh ada Olicompressor Nah itu Semua benda yang bergerak Agak lumas Betul kan? Ya bener sih Semua benda yang bergerak ada pelumasnya Ya udah Semua benda yang bergerak ada pelumasnya Nah Olicompressor juga ada pelumasnya Ketika Olicompressor ga diganti Otomatis kan sama kayak Olicompressor Jadi ya Mesinnya jadi beras Ya kan sama Olicompressor nya jadi beras Oke Olicompressor Olicompressor berarti ya Terus apa lagi? Olicompressor AC Olicompressor AC Padahal nya juga kamu harus diganti Sama yang bagus lah ya Jadi keadaan udaranya itu sedikit Dan keadaan asamnya Suhu ini baru udah Karena ketika asamnya udah tinggi Dia akan memakan si Pipa-pipa lah Evaporator lah Terus kebersihan lah Ke AC rumah Lu cuci bro tiap beberapa bulan sekali Apanya ya di cuci? Evaporator AC rumah kan lu cuci kan? Di rumah Indonesia kan? Pasti Sama ga? Mobil lu lu kagak cuci bro Mobilnya di cuci tadi Gatau tuh AC nya juga harus di cuci Konsep sama sama AC rumah Bisa ga di cuci sendiri? Agak ribet Karena ada kabel Ada komponen elektronik Yang salah-salah semerut Malah tuan selain Daripada resiko Mendingan bawa ke AC rumah Iya Soalnya kita bayar Kita bayar uang sekolahnya juga mahal Uang sekolah Iya lah Dulu kan kita yang pelopor Servis AC mobil tanpa bongkar Jadi gua cuci evaporator Gak ada yang bongkar mobil Gak ada yang bongkar dashboard Gak bongkar dashboard Nah terus gimana caranya? Nah itu Itu yang uang sekolahnya Dulu kita menciptakan SOP itu Ada banyak yang kita harus belajari Sehingga sekarang Kita kalo namanya cuci evaporator mobil Itu cepet Itu udah kemudian Maksudnya gak mesti tertutup Oh ini khusus untuk Honda Khusus untuk Toyota Itu udah semua Semua Mobil Eropa sangat Berarti kalo nyuci evaporator di dokter mobil itu Gak bongkar dashboard Berapa lama waktu dibutuhin? 20 menit Kecuali nih evaporatornya udah ngejar Parah ya Itu kan Ya lu kalo mau kebersihan 100% Ya lu cepet lah Gitu kan Kalo gak kotor Kalo misalkan hanya maintenance routine Ya gak usah bongkar Gak ada masalah gitu loh Kotorannya bisa turun kok 80% 85% Ya udah bagus Daripada di bongkar Gak sama sekali Iya kan Daripada di bongkar Opsiannya lu bongkarnya tuh minimum sehari Itu kalo teknisinya jago Kalo misalkan gak jago Kalo gak jago Lebih kan gitu 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 kan Pas pasangnya gak benar Bunyi bunyi Gitu kan Kalo misalkan Tanpa bongkar 30 menit lah Perbedaan dia tuh jauh Dengan mengorbankan hanya 15% Kebersihan Wajar lah Nah ilmu bersihin AC Apa segala macam ini tuh Harganya itu dapat dari mana Ilmu bersihin AC Tanpa mau gak bikin lu Bener-bener bikin Iya Kita yang ciptain Kita yang bikin SOP R&D Berarti riset dan developmentnya sendiri Iya Kalo teori AC Gue belajar di London Di London Ada satu workshop Untuk kursus otomotif Gua kan basicnya bukan AC Gua kan emang engine Gua engine diesel Hidrolik Gua bisa Nah AC Gua gak ngerti bro Gua bener-bener gak ngerti Waktu pertama buka dokter mobil itu Gua gak ngerti sama sekali Sampai gua sekolah Jadi gua sekolah Ada kursusnya Ini sekolahnya setelah lu buka dokter mobil Hebat gak? Gua pikir AC gampang Adara Adara Begitu Buka busana dulu baru belajar Oke Oke Intinya gak akan terlambat ya? Gak ada Jadi buka Buka miss-missnya dulu Abis itu lu pergi ke London Lu belajar di sana? Iya Karena kita mentok gitu Jadi di Indonesia itu tidak ada sekolah AC Sekolah otomotif yang memberikan Bukan edukasi 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 nya itu terstruktur Sehingga ada standarisasi Gua gak mau hanya Oke ini kira-kira enggak Gua harus Gua maunya Gua bisa bikin standar gitu kan Oke misalnya nih Fondabrio Freon nya itu 250 gram Olicompressor nya 90 ml Pakainya PG46 Nah itu ada datanya Di Indonesia? Di Indonesia gak ada yang itu Oh Jadi Kalo lu ke tengah AC Freon isinya kira-kira Olinya sudutnya kira-kira Semuanya kira-kira Udah dingin? Udah Nah itu gua gak mau Karena jadinya gua tidak bisa Stadarisasi bisnisnya Kan gua gitu kan Betul Nah justru karena itu Kita bisa membutuhkan Repisasi Makanya kita satu-satunya Bangker Misalnya punya ISO Gua ISO 2001 2015 Bangker Bangker Toyota aja gak ada Gitu kan Ya tapi bener sih Ya maksudnya Dengan lu masukin ke ISO Itu kan sudah menunjukkan Bahwa dokter mobil itu Bener-bener serius kan Untuk Ya kalo gua lihat sih Sebenernya di satu sisi juga Ikut ngembangin otomotif Betul Tapi dari sektor Maintains ya Di air conditionernya Ya gitu kan Karena memang Kalo Alaman gua sih Dulu pake BMW kan Juga sering AC nya juga Seperti panas kan BMW tua soalnya kan BMW gampang kok aja Kita ada solusi semua Dulu Terus ya Dikit-dikit Oh ini Kurang kreon Bukan nambah Gue gak tau Ada oli Itu ya Pentingnya kita belajar Gitu kan Nah itu gua ingin Kita harus tau tuh Apa yang kita pake Itu komponennya Apa aja Mungkin memang kita Gak bisa bongkar apa segala makin Tapi setidaknya Kita harus tau ilmunya Apa yang harus Diminutasi Apa yang harus dikerjakan Kita harus tau Kayak tadi nih Gua jujur gua gak tau Oh ternyata ada oli Kompresor ya Kirain AC itu cuma freon doang Sama kipasnya Kan ada kipasnya tuh Oke Sekarang kalo misalkan orang bilang Oh bos tambah freon dingin Oke Pertanyaan gua Freon yang original apa nih? Mana bang? Gak tau Freon itu gak bakal Habis kalo gak bocor Sama kayak angin ban Kan bocor tipis-tipis Wajar Gak ada Nah cuman kan itu kan Dalam jangka waktu panjang Kalau sampe misalkan Tambah freon Tambah freon Nah Mekaniknya itu hobi Namain freon kenapa? Kerjanya 5 menit Dapetnya lumayan Coba selubungkan mobil Tapi kan berarti kan Berarti kan mekaniknya Tidak menyelesaikan problem dulu kan Dia nambel kan Nambel Ya suatu saat akan kembali lagi Pasti Peran originalnya bocor Ya harusnya kan bocornya dicari dong Ya bener Tadi ini kita balik lagi ke Tadi lu sekolah di London Itu berapa lama sekolahnya? AC Karena cuma AC doang 3 minggu Oh Kaya gak cepet ya Kaya khusus gitu sih Ya karena itu bukan untuk beginner Itu udah kelas intermedia Maksudnya lu udah jadi teknisi lu Udah ngerti pesin Berarti setelah itu Jadi kan nyambung lah Cepet gitu Ya Karena jujur AC itu gak susah Ketika Ya bagi gue ya Karena kan kita mengerti teorinya Ya Ketika lu udah ngerti teorinya Gak susah kok Semua teknisi AC gue Gue cetak Bukan gue coba Oh Dalam artian ya Memang lu didip disini Kita didip Kita didip Sehingga standarisasi itu Gak cuma kira-kira Karena gue gak suka nih Ketua ngasih Tambahin freon Udah 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 ada tuh bukunya, misalkan merci ceklah tau berapa ini, isinya apa, belanya berapa, awlinya berapa jadi semua mobil ada 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 jadi bukan kira-kira, bukan nebak-nebak, dan memang gua ga suruh mereka hafalin, gua suruh mereka contek setiap ada mobil dateng, lu contek aja, biar gak salah jangan lu inget-inget ntar salah lagi, gua rusak nge-ingin gitu kan jadi setiap itu sebenernya ada ukurannya sendiri ada, tiap mobil itu bukan lo bikin, tapi memang itu udah ada S&P nya sendiri udah ada dari manufakturers ada semua jadi tiap tahun kita update, kalo ada mobil baru, kita mesti update cuman biasanya ya sama-sama Pajeros ngirim sama-sama Innova beda-beda kita lah ya beda-beda 10, 5, 10 lah ya kalo misalkan beda merek, tapi beda jauh kalo misalkan Pajero lama Pajero baru, gak beda kalo misalnya gini misalnya, ini kebetulan lagi kejadian di sama gua gua kan ada satu mobil yung, tahun 2015 sekarang hasilnya gak dingin enggak, kira-kira lu bisa lihat masalah oke, waktu lu hidupin bunyi cetek gak? enggak enggak, nah kalo gak bunyi cetek, berarti kita cek freon dulu kalo freonnya gak ada, kita isi freon dulu kalo dia mau cetek dan mau dingin, berarti bocor kalo bocor? kalo bocor ya kita cari bocornya, kita ganti yang makanya bocor kalo misalkan kita isi freon dan masih gak dingin ya kita cek dulu nih, elektriknya bener enggak sensornya bener enggak terakhir memakai titik clutchnya bener enggak terakhir kompresor kalo diisi freon dan masih gak dingin, berarti kan ada yang rusak kan gitu gak? kalo diisi freon dingin, berarti kan ada yang cocor gua mulai nangkep nih, jadi intinya sebenernya bener ya kalo yang orang bilang jadi kalo misalnya ase yang gak dingin, tambah freon itu bener ya? nah cuma masalahnya, ketika lu tambah freon, lu harus tau dong bocornya dimana atau udah ditambah freon udah dingin gitu kan? nah oke, itu berarti ada problem lain kan? kalo aku sih biasa ngadepin yang udah, isi freon jadi dingin lagi tapi ya paling kayak 4-5 bulan kayak gitu lagi wajar pernah bocor dan bocornya gak dicari seperti itu, karena lebih mudah bagi mereka isi freon tuh lu cuma colong begitu doang udah pulang gitu kan? kerjanya cuma 5 menit? iya gitu ya dibanding mereka suruh nyari, belum lagi ntar kalo bocornya lebih dari satu belum lagi ntar kalo dikonfren belum lagi bongkar tiba-tiba yang patah belum lagi bongkar tiba-tiba yang patah nah pusing kan? yaudah jadi mungkin aku pengen minta ini sih sekali lah, itu ya aku ada mobil ini sebenernya mobil ini masakbar tuh masakbarnya tuh kan lagi sibuk, dia urusin sekolah di sini kan ada di serpok mobilnya kan di rumah mobilnya dimana? di temang oh di temang-temang di 80 pulus ada, catong 80 pulus dan dia ada 80 pulus? dan dia kan ada ya? ada, gue Bintaro ada Bintaro ada Bintaro ada Lomang ada Depak bulus ada Depak bulusnya Cirende kan? terus Depok ada ini yang tendennya kok kan ada ya? ada dari anak kuningan itu loh? anak kuningan pengantong? gak ada Bintaro, lupa ingin disitu Bintaro, asyiknya terang yaudahlah, nanti gue bawa kesana ya? boleh yaudah, kurang lebih ya itu tadi kita udah nomor-nom otomotif bareng kolum ngobrol tentang bagaimana dokter mobilnya berdiri karena memang dokter mobil yang pertama kali gue dengar itu adalah mengenai tentang AC terus gak tau tiba-tiba kenapa kemarin mobilnya si obli di apa-apa itu kenapa tiba-tiba bisa sampai ke situ dan yang pasti ya apapun yang otomotif ini sekarang di Indonesia ya kalau menurut gue itu lagi lagi grow up banget sih kita ternyata punya semua iya, pabriknya ada ibaratnya kita bisa bikin mobil sendiri apa segala macam sendiri semua sendiri cuma tinggal bagaimana support dari masyarakat di Indonesia sih sebenarnya yang gak melulu tentang wah brand luar lagi, brand luar lagi, brand luar lagi udah saatnya kita untuk apa ya menggunakan fasilitas dan jasa dan dari orang-orang ya orang-orang kita sendiri dari lokal gitu kan contohnya dokter mobil kayak gini jadi kalau misalnya AC rusak apa segala macam yaudah gak usah kemana-mana tinggal, udah jelas kok dokter mobil udah berapa segera? 17 itu di Jakarta aja Jakarta, Surabaya, Makassar Jakarta, Surabaya, Makassar waduh itu instagramnya bisa ada ya? ada semua ada semua gue kasih instagram pusatnya aja di nasi kalian tanya aja iya bisa kalau misalnya mau servis AC ganti AC bisa pasang bisa ganti bisa nah pokoknya berhubungan dengan AC segala macam kalian bisa langsung datang dokter mobil ini ada link instagramnya kalian bisa cari yang terdekat dari tempat kalian tolong sekali lagi terimakasih banyak thank you bro segitu dulu bro notif kita kali ini gue diresel diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat vela ingat ACS segitu kasih Terima kasih.